Halo Sobat Baku Hantam, Paman Gober, Donald Trump menyarankan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran dalam sebuah wawancara, begini kata Trump. Ketika mereka menanyakan pertanyaan itu kepadanya, jawaban seharusnya adalah serang nuklir dulu dan pikirkan sisanya nanti, kata Trump. Biden pada hari Rabu menyatakan penentangan terhadap serangan nuklir ke fasilitas-fasilitas di Iran karena dia berpikir bahwa akan menyebabkan eskalasi nuklir dalam jangka panjang. Namun, Trump berbeda. Saya pikir dia salah dalam hal ini, ini menyambut pernyataan Biden yang mengatakan kita tidak boleh menyerang fasilitas nuklir Iran. Tapi Trump dengan santai mengatakan bahwa bukankah itu yang seharusnya Anda serang? Ya, maksud saya itu resiko terbesar yang kita miliki, yaitu senjata nuklir. Ya, fasilitas nuklir Iran sendiri memang tersebar di berbagai wilayah di Iran. Maka kita perlu cari tahu dan sedikit membahas di mana saja fasilitas nuklir Iran yang disarankan Trump untuk diserang. Iran setidaknya memiliki 5 fasilitas nuklir. Yang pertama di Natanz, ini merupakan sebuah kompleks di jantung program pengayaan Iran. Di dataran yang berbatasan dengan pegunungan di luar kota Syahkom, selatan Teheran. Nah, Natanz memiliki kapasitas yang mencakup 2 pabrik pengayaan, yaitu pabrik pengayaan bahan bakar bawah tanah yang luas dan terlindungi. Kemudian ada di Fordow. Di seberang Kom, ini Fordow adalah situs pengayaan yang digali di gunung. Dan karenanya mungkin lebih terlindungi dari potensi pengeboman. Sekarang Iran dikabarkan memiliki lebih dari 100 centrifuge yang beroperasi di sana. Dan sebagian kecil diantaranya adalah mesin IR-6 yang mampu melakukan pengayaan hingga uranium tingkat 60%. Kemudian yang ketiga ada kota Isfahan. Iran memiliki pusat teknologi nuklir besar di pinggiran Isfahan, kota terbesar kedua di negara tersebut. Pusat ini meliputi pabrik pembuatan pelat bahan bakar dan fasilitas konversi uranium. Yang dapat memproses uranium menjadi uranium hexaflorida yang dimasukkan ke dalam centrifuge. Paham kalian sama bos? Kalkulus admin aja satu. Kalkulus admin aja dapet E bos. Ya kan gak paham admin. Ya halal. Kemudian ada di wilayah Kondab. Ya Iran memiliki reaktor riset air berat di Kondab yang awalnya disebut Arak dan sekarang Kondab. Reaktor air berat ini akan menimbulkan resiko proliferasi nuklir karena dapat dengan mudah menghasilkan plutonium yang seperti uranium yang diperkaya dapat digunakan untuk membuat inti bom atom. Kemudian wilayah terakhir adalah Bushar, satu-satunya pembangkit listrik, tenaga nuklir Iran yang beroperasi di pesisir teluk menggunakan bahan bakar nuklir Rusia yang kemudian diambil kembali oleh Rusia saat bahan bakar tersebut habis sehingga mengurangi resiko proliferasi. Tapi kebanyakan fasilitas pengayaan uranium Iran ini terletak di dalam tanah, di bawah-bawah gunung malah ya kan. Apakah mungkin untuk melakukan bunker buster atau bom bunker ke dalam wilayah pengayaan seperti ini? Atau mungkin intel-intel sudah disebar hingga menjadi ilmuwan di bawah tanah sana? Intel-intel ini nih, raja terakhir nih bukan kaleng-kaleng kongguan, bos bukan jualan bakso tepi jalan, bukan juga. Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah.